Sampai jumpa di video selanjutnya. Kembali nih, kali ini kita akan melihat kilas balik momen seru dari kegiatan perkemahan sahabat wasatlyah atau pesawat yang super keren. Kegiatan ini diikuti oleh teman-teman kita dari jenjang SD Islam Ibn Hajar yang berlokasi di alam yang asri, tepatnya di Jati Pancawati Bogor. Udah siap belum nih? Lihat keseruan dan petualangan mereka? Ya, banyak banget momen-momen tak terlupakan. Dari main di alam bebas, tantangan seru, hingga malam api unggun. Jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis. Kita start dari pagi yang cerah di area sekolah. Para murid sudah berkumpul dengan penuh semangat dan tawa. Mereka siap berangkat menuju petualangan yang tak terlupakan. Dan tadaa! Mereka akan menaiki truk yang akan membawa mereka ke lokasi perkemahan. Suasana semakin meriah dengan kehadiran orang tua yang dengan antusias mengantar anak-anak mereka. Siap semuanya? Let's go! Teriak salah satu pengawas sambil melambaikan tangan. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka tiba di Jati Pancawati. Sesuai dengan namanya, tempat ini adalah area perkembunan jati yang dikelilingi udara sejuk dan pemandangan alami yang menakjubkan, Masya Allah. Tempat ini benar-benar sempurna untuk menemani kegiatan seru kita selama dua hari ke depan. Begitu truk berhenti, para murid tak sabar dan bergegas turun dengan semangat membara. Dengan tawa dan sorak-sorai, mereka melangkah menuju area perkemahan untuk meletakkan barang bawaan. Sebelum memulai petualangan seru, mereka menyempatkan diri untuk istirahat sejenak dan menikmati keindahan alam sekitar. Setelah cukup istirahat, kini saatnya memulai perkemahan sahabat wasatia dengan upacara pembukaan. Suasana semakin semarak saat kepala sekolah dan pembina memberikan kata sambutan yang penuh semangat. Mari kita jalani kegiatan ini dengan kompak dan semangat. Seru kepala sekolah. Usai upacara, semua bersiap untuk beranjak ke kegiatan berikutnya, yaitu mempelajari materi sandi pramuka. Dengan penuh rasa ingin tahu, mereka belajar tentang sandi morse, sandi kota, dan sandi rumput. Aktivitas ini bukan hanya mengasah keterampilan berkomunikasi saja, tetapi juga melatih berpikir logis dan memecahkan masalah. Setelah belajar dengan serius, kini saatnya makan siang. Lauk ayam yang curi dan sayur-sayur segar sudah siap disantap. Memberikan energi yang dibutuhkan untuk melanjutkan petualangan seru mereka. Selanjutnya, murid-murid melaksanakan sholat luhur berjamaah di tempat perkemahan yang sederhana ini. Mereka berbaris dengan rapi mengikuti gerakan imam hingga selesai. Selanjutnya, kegiatan berlanjut dengan belajar tali temali. Dengan semangat, mereka dibagi ke dalam kelompok masing-masing dan mulai berlatih membuat pionering dari tongkat bambu. Sambil tertawa dan berbagi tips, mereka belajar cara mengikat tali dengan benar. Tali temali ini sangat bermanfaat loh dalam berbagai kegiatan pramuka yang melatih kecakapan hidup. Untuk menyegarkan suasana setelah belajar, Panitia telah menyiapkan permainan seru, yaitu bola tali. Dalam permainan ini, murid-murid harus bekerjasama memindahkan bola menggunakan tali ke arah yang telah ditentukan. Mereka bersaing dengan kelompok lain untuk meraih juara. Ayo, semangat, kita pasti bisa! Teriak salah satu peserta, membangkitkan semangatin. Sorakan dan tawa menggema di seluruh area perkemahan, menciptakan momen-momen seru yang tak terlupakan. Saat senja tiba, para murid melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kegiatan perkemahan ini tidak hanya fokus pada materi pramuka saja, tetapi juga tarbiyah dan pembentukan akhlak karimah. Sholat berjamaah ini adalah salah satu upaya untuk menanamkan nilai-nilai islami dalam diri setiap peserta. Setelah sholat selesai, waktunya makan malam. Menu malam ini terdiri dari daging ayam dan sayuran yang lezat, memberikan energi setelah seharian beraktifitas di luar ruangan. Dan inilah momen yang paling ditunggu-tunggu. Apa coba? Tebak teman-teman. Yap, betul. Yaitu api unggun. Di tengah malam yang gelap dan dingin, nyala api unggun membawa kehangatan dan keceriaan. Para murid duduk bersama mengelilingi api unggun, meluangkan waktu untuk muroja'ah hafalan Al-Quran. Menciptakan suasana yang tenang dan khusyuk. Setelah selesai muraja'ah, yal-yal semangat dari tiap kelompok bergema, menambah keceriaan malam dan memperarat persahabatan. Suara tawa dan kebahagiaan mengisi udara, menciptakan kenangan yang tak terlupakan, hingga tiba waktu untuk tidur. Kesokan paginya teman-teman, para murid bangun dengan semangat dan langsung memulai aktivitas memasak sarapan bersama. Setiap anggota kelompok memiliki tugas yang sudah dibagi. Mulai dari memotong bumbu dengan hati-hati hingga menggoreng lauk di atas kompor sederhana. Suasana terasa hangat dan akrab sambil tertawa dan menikmati indahnya cahaya matahari pagi yang mulai bersinar. Nah, Alhamdulillah setelah sarapan selesai, para murid bersiap untuk kegiatan utama, yaitu jelajah alam. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dan bersama-sama menyusuri jalur yang sudah ditentukan. Jelajah alam ini menjadi ajang bagi mereka untuk menguji kekompakan dan ketahanan fisik sembari menikmati keindahan alam sekitar. Perbukitan hijau dan udara segar menemani setiap langkah mereka. Di setiap pos ada tantangan yang harus diselesaikan. Di pos pertama mereka harus menunjukkan kemampuan baris berbaris dengan gerakan yang tepat. Lenjang kanan, sikap sempurna, hingga hadap kiri dilakukan dengan penuh konsentrasi. Di pos berikutnya, murid-murid diminta untuk membangun pionering tandu tanpa bantuan pembina. Ini melatih mereka untuk mempraktekkan teori tali temali yang sudah dipelajari sebelumnya. Tandu ini sangat berguna dalam situasi darurat teman-teman. Misalnya, untuk evakuasi saat ada kejadian darurat. Akhirnya, mereka sampai di pos terakhir. Garis finish dari jelajah alam ini. Kegiatan yang penuh tantangan dan kerjasama ini berhasil dilalui. Menjadi penutup sempurna untuk pengalaman perkemahan yang tak terlupakan. salamkan di jatuh di jatuh yang menyebabkan kejadian darurat. Kegiatan perkemahan ditutup dengan penuh kesuksesan Kini saatnya kita berkemas dan meninggalkan lokasi untuk kembali ke sekolah Tak lupa kita membersihkan area perkemahan agar tetap bersih dan terjaga teman-teman Alhamdulillah selesailah sudah kegiatan pesawat murid SD Islam Ibn Hajar Diikuti oleh murid-murid dari kelas 4 hingga kelas 6 Dua hari penuh petualangan yang tak terlupakan di Jati Pancawati Ini telah berakhir Namun kenangan indah akan terus tersimpan Sampai jumpa di perkemahan berikut ya sahabat ya bes Tetap pantau terus ya channel kesayangan kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh